Swiping dan keributan antar transportasi konvensional dan transportasi online kerap terjadi di sejumlah tempat. Bahkan pada pertengahan Oktober 2017 lalu di Bandung, Kisruh berujung pada Himbawan agar transportasi online berhenti beroperasi. Namun laju pertumbuhan transportasi online terus menjamur karena masyarakat semakin membutuhkannya, baik ojek maupun taksi. Untuk taksi online, pemerintah sempat mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 yang mengatur soal tarif atas dan tarif bawah taksi online. Namun Permenhub No. 26 Tahun 2017 digugat oleh para pengemudi taksi online. Alhasil, gugatan mereka dikabulkan Mahkamah Agung dan menganulir peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang UMKM. Mahkamah Agung juga menilai kehadiran transportasi online adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi. Pembatalan Permen ini membuat Menteri Perhubungan berembuk kembali dengan para pakar terkait masalah transportasi. Poin-poin krusial yang harus diselesaikan dalam Permen Mubarum adalah masalah tarif, keamanan, terlindungan konsumen, dan kesetaraan antara transportasi online maupun konvensional dalam melakukan kegiatan. Setelah menimbang sejumlah aspek yang bisa memberikan kesetaraan yang menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa, pada 24 Oktober 2017, Menteri Perhubungan kembali menandatangani peraturan baru yang tertuang dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017. Peraturan baru yang mulai berlaku pada 1 November lalu itu dinilai sebagai penyempurnaan yang kesekian kalinya yang mengatur angkutan online. Namun, lagi-lagi, Permenhub 108 yang efektif diterapkan mulai Februari mendatang, menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi transportasi online. Hal ini terbukti dengan kembalinya dilakukan aksi unjuk rasa oleh ratusan pengemudi transportasi online di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, Masa meminta dihapuskannya 4 poin dalam Permenhub 108, diantaranya menyangkut soal stiker UJIKIR atau SIM AUMU, driver online masuk operasi, dan terakhir mengenai kuota. Timah News memberitakan.